Nada suara Raja Iblis Xiaoye penuh dengan penghinaan dan sarkasme. Cara dia menilai Jitiansing juga seperti sedang melihat seekor semut. Jitiansing sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Anak hantu juga sangat marah, tapi dia tidak berani melakukan apapun pada Raja Iblis Xiaoye, jadi dia hanya bisa menahannya. Raja Iblis Xiaoye, Jitiansing bukanlah orang biasa. Kamu tidak boleh lengah. Raja Iblis Xiaoye sama sekali tidak mengindahkan kata-katanya, dan bibirnya membentuk cibiran menghina. Raja ini dapat menghancurkan karakter seperti semut ini sampai mati hanya dengan satu jari. Raja Iblis Xiaoye mengulurkan tangan kanannya yang lebar sambil berbicara. Telapak tangannya dipenuhi cahaya hitam pekat saat dia meraih Jitiansing. Jitiansing diikat oleh tali cahaya hitam dan tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi melawan. Untayan cahaya hitam kematian mengalir ke dadanya dan segera mulai menyebar. Kulit dan daging di dadanya terkorosi oleh cahaya hitam kematian dan berubah menjadi abu hitam, berserakan di tanah. Daging dan tulangnya terkorosi sedikit demi sedikit, menimbulkan suara mendesis. Dalam sekejap mata, lubang berdarah seukuran mangkuk muncul di dada Jitiansing, memperlihatkan tulang emas pucat di dalamnya. Jitiansing sangat kesakitan hingga dia ingin mati. Tubuhnya bergerak-gerak hebat, dan wajahnya berubah bentuk. Namun, dia mengatupkan giginya dan hanya mengeluarkan beberapa rangan yang menyakitkan. Dia tidak berteriak atau memohon belas kasihan. Raja Iblis Xiaoye melihat dia begitu keras kepala dan mencibir, Hahaha, kamu bisa menahannya dengan baik. Saya sangat menghormati ketahanan dan tekat Anda. Kamu cacing kecil, kamu memang memenuhi syarat untuk aku berurusan denganmu secara pribadi. Kemudian, cahaya hitam di telapak tangannya menjadi lebih padat, dan kekuatannya menjadi dua kali lipat. Bersamaan dengan suara mendesis ringan, kulit dan daging Jitiansing mulai membusuk dan terkorosi, berubah menjadi awan abu hitam yang besar. Rasa sakitnya bertambah dua kali lipat, dan tubuh Jitiansing bergerak-gerak. Sarafnya terpelintir dan mati rasa. Yun Yao menyaksikan Jitiansing disiksa dari samping. Dia marah dan tertekan, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Namun, dia tertahan dan tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara atau mengeluarkan suara. Dia hanya bisa menyaksikan Jitiansing disiksa. Dia sangat marah sampai matanya hampir keluar, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ghost Child melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia mengingatkan Raja Iblis Xiaoye, Raja Iblis Xiaoye, karena Jitiansing adalah seekor semut di matamu, tidak ada gunanya kamu menyiksanya. Kita kekurangan waktu, jangan lupakan misi kita. Jika ini berlangsung terlalu lama, saat Nenek Long tiba, semua usaha kita akan sia-sia. Tangan Raja Iblis malam burung hantu berhenti sejenak, dan dia menjawab tanpa menoleh, Anak hantu, jangan lupa siapa dirimu. Anda tidak hanya gagal menangkap Jitiansing, Anda juga terluka parah olehnya dan kehilangan tubuh fisik Anda. Dan kamu. Saat ini, Anda adalah seorang penjahat, dan Raja ini adalah pelaksana operasi ini. Akulah yang memutuskan apa yang harus dilakukan. Anda hanya seorang pemandu. Raja Iblis Xiaoye tidak hanya meremehkan Jitiansing, tapi dia juga meremehkan anak hantu. Tentu saja, dia hanya mengatakan itu untuk memamerkan statusnya. Faktanya, dia tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting, dan dia harus menyelesaikan misinya secepat mungkin. Dia menatap Jitiansing dengan dingin dan memerintahkan, Cacing kecil, aku akan memberimu satu kesempatan. Serahkan garis keturunan Kenshin, dan aku akan memberimu kematian cepat. Jitiansing sangat kesakitan hingga dia berkeringat dingin. Pembuluh darah di dahinya menyembul, dan wajahnya berkerut. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Raja Iblis Xiaoye. Dia berkata-kata demi kata, Bodoh. Jantung. Arogan. Ingin. Iblis Sialan. Suatu hari nanti, aku akan mengubahmu menjadi abu. Hahaha, Raja Iblis Xiaoye tertawa nakal dan berkata dengan kejam, karena kamu begitu keras kepala, aku akan mengambilnya sendiri. Saat dia berbicara, tangan kanannya yang tebal dan kokoh melewati lubang berdarah di dada Jitiansing dan meraih dadanya. Dia meraih hati Jitiansing, dan cahaya hitam keluar dari telapak tangannya, melahap darah di jantungnya dengan liar. Itu adalah inti darah Jitiansing, garis keturunan paling murni. Cahaya hitam menembus jantungnya dan dengan cepat menyerap darah emas pucat, yang mengalir ke telapak tangan kanan Raja Iblis Xiaoye. Darah emas pucat yang mendidih mengandung aura suci dan agung, dan memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Jitiansing sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Raja Iblis Xiaoye mencibir dengan jahat, menikmati kesenangan menyiksa seseorang. Namun, saat telapak tangan kanannya menyentuh garis keturunan Kenshin emas pucat, dia merasakan sakit yang menyayat hati. Cek, cek, cek. Terdengar suara lembut. Setengah dari telapak tangan kanannya yang tebal dan kuat telah terkorosi oleh garis keturunan Kenshin, dan daging serta tulang jarinya telah hilang. Bahkan kekuatan Iblis yang kuat di telapak tangannya telah dimurnikan oleh garis keturunan Kenshin. Rasa sakit yang luar biasa membuat Raja Iblis Xiaoye menarik tangan kanannya secepat kilat, dan dia berteriak kesakitan dengan wajah bengkok. Tidak, ini tidak mungkin. Tubuhnya gemetar kesakitan, dan dia menundukkan kepalanya karena terkejut, menatap telapak tangan kanannya dengan tidak percaya. Dia melihat bahwa area yang terkontaminasi oleh garis keturunan Kenshin semuanya telah menghilang. Lukanya sehitam arang, dan asap hitam mengepul berbentuk spiral, mengeluarkan bau terbakar yang menyengat. Beberapa tetes darah emas Kenshin juga dengan cepat kembali ke hati Jitiansing. Raja Iblis Xiaoye menatap Jitiansing dengan galak dan mencibir, hahaha. Kamu benar-benar hebat, cacing kecil. Pantas saja Ghost Boy dikalahkan olehmu berkali-kali, dan kamu membuatnya begitu sengsara. Saya tidak menyangka garis keturunan Kenshin menjadi begitu kuat setelah diasuh oleh Anda. Ia telah memulihkan sebagian keilahiannya. Para dewa di atas sembilan surga selalu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekalipun itu hanya setetes darah Tuhan, itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Ekspresi Raja Iblis Xiaoye berubah, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti meremehkan Jitiansing dan memperlakukannya dengan hati-hati. Ketika anak hantu melihat burung hantu malam Raja Iblis dibakar oleh darah dewa pedang, dia diam-diam bersuka cita atas kemalangannya. Dengan nada main-main, dia berkata, saya hanya mengingatkan Anda untuk tidak meremehkan Jitiansing. Bibir Raja Iblis Xiaoye membentuk senyuman dingin, dan dia mengangguk sedikit. Cacing kecil ini cukup mampu, tapi itu saja. Tidak ada misi yang tidak bisa saya selesaikan. Kemudian, cahaya hitam menyala di telapak tangan kirinya, dan seekor kumbang hitam muncul. Kumbang hitam dan dingin ini hanya seukuran buah kenari, dan seluruh tubuhnya ditutupi cangkang yang dingin dan keras. Ia juga memiliki selusin cakar yang tajam. Ada tiga garis darah merah tua di punggung kumbang, dan itu memancarkan aura Iblis yang sangat kuat, yang sangat menakutkan. Ketika bocah hantu melihat penampakan kumbang itu, dia terkejut dan berseru tak percaya, serangga pemakan hati Shuro. Ini adalah makhluk Iblis teratas di klan saya, dan sudah tidak muncul selama ratusan tahun. Bagaimana Anda mendapatkannya? Raja Iblis Xiaoye mencibir. Status dan metodeku bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Raja Iblis tingkat rendah sepertimu. Anda tidak perlu bertanya tentang asal-muasal serangga pemakan hati Sura. Saya ingin menggunakan bak ini untuk merebut garis keturunan Kenshin Jitian Sing dan melahap hati dan jiwanya. 1722. Serangga pemakan hati Sura yang hitam dan dingin dengan cepat masuk ke dalam tubuh Jitian Sing dan mulai menyerap garis keturunan Kenshin. Darah dewa berwarna emas muda memiliki aura suci dan kekuatan yang dapat membakar Raja Iblis Xiaoye. Namun, tubuh serangga pemakan hati Sura sangat istimewa. Ia berspesialisasi dalam melahap organ, garis keturunan, dan jiwa pembangkit tenaga listrik. Itu tertanam dalam hati Jitian Sing dan dengan putus asa menyerap garis keturunan Kenshin. Ketika darah dewa emas menyentuhnya, rasanya sangat menyakitkan dan menjengkelkan. Tubuhnya terus gemetar. Namun, itu tidak terkorosi menjadi abu oleh darah dewa. Ia sebenarnya bisa melawan kekuatan darah dewa. Rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuh Jitian Sing menyebabkan dia gemetar hebat. Keringat dingin mengucur seperti hujan. Wajahnya sepucat kertas. Wajahnya juga berubah, dan dia terus mengerang kesakitan. Ini benar-benar rasa sakit yang menyayat hati. Yun Yao sangat cemas dan marah. Tubuhnya juga gemetar, dan air mata langsung mengalir dari matanya. Dia juga merasakan rasa sakit dan penyiksaan yang dialami Jitian Sing. Dia hanya ingin mencabik-cabik Raja Iblis Xiaoye dan membunuhnya. Namun, tali hitam itu terus mengencang dan mengikatnya erat. Itu menyegel kekuatan sihir dan jiwanya, membuatnya mustahil untuk melawan atau menyelamatkan Jitian Sing. Raja Iblis Xiaoye tertawa gembira saat melihat rasa sakit Jitian Sing yang tiada taraf. Hahaha, cacing kecil, bukankah kamu sangat keras kepala tadi? Sekarang setelah Anda mengetahui kemampuan saya, pernahkah Anda merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian? Namun jangan khawatir, rasa sakitnya akan segera berakhir. Paling lama dalam satu jam, serangga pemakan hati surah akan melahap hatimu dan mengambil garis keturunan kensinmu. Maka, kamu akan menjadi orang yang rendah hati, dan kamu bisa mati kesakitan. Raja Iblis Xiaoye menatap Jitian Sing sambil tersenyum dingin. Matanya sangat kejam dan haus darah. Ghost Child juga menatap Jitian Sing dengan dingin. Pandangan riang melintas di matanya. Ia merasa kebenciannya telah dilampiaskan. Jitian Sing telah menyebabkan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia telah kehilangan muka dan menderita penghinaan dan ejekan dari Raja Iblis lainnya. Meskipun dia tidak membunuh Jitian Sing dengan tangannya sendiri, bisa melihat Jitian Sing mati kesakitan juga merupakan bentuk penghiburan baginya. Waktu berlalu dengan tenang. Di dalam gua yang remang-remang, bau darah yang kental memenuhi udara. Itu dipenuhi dengan rasa sakit dan kekejaman. Jitian Sing tersiksa. Seluruh tubuhnya terdistorsi, dan keinginannya berada di ambang kehancuran. Seperempat jam berlalu. Jantungnya telah digigit beberapa lubang, dan darah mengalir keluar darinya. Dia sudah berada di ambang kematian, dan hampir kehilangan kesadaran. Serangga pemakan hati surah telah melahap garis keturunan bak yang telah melahap darah. Pada saat ini, Raja Iblis Darah, Raja Iblis Xiao dan Raja Iblis, Raja Iblis Xiao Ye di gua-gua. Iblisnya, Es, menjadi, Darah, Iblis-Iblis. Tubuh Raja Iblis Xiao Ye dan anak hantu bergetar. Ekspresi mereka berubah. Dengan kekuatan dan pengetahuan mereka, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa dua penjaga yang menjaga pintu masuk sarang setan telah terbunuh. Energi yang mengamuk adalah gelombang kejut dari pertempuran. Keduanya melepaskan indera ilahi mereka yang tak terlihat dan mengulurkannya ke arah pintu masuk gua. Sesaat kemudian, keduanya mengerutkan kening. Mata mereka berubah menjadi serius. Itu adalah wanita tua berambut putih. Dia pasti nenek panjang gunung Luoshen. Kata anak hantu dengan suara rendah. Matanya dipenuhi ketakutan. Raja Iblis Xiao Ye juga membuang kesombongannya. Dia mengerutkan kening dan bergumam. Wanita tua terkutuk itu. Bahkan jika dia seorang martial saint, dia tidak bisa melarikan diri dari Ghostbats secepat itu. Dia hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menemukan tempat ini. Bagaimana mungkin? Dia sangat percaya diri dengan Ghostbats. Dia yakin ribuan kelelawar hantu dapat menunda Nenek Long setidaknya selama satu jam. Pada saat Nenek Long menyingkirkan kelelawar hantu, bahkan jika dia menemukan Jitian Sing dan Yun Yao, dia membutuhkan waktu empat jam untuk sampai ke sini. Bagaimanapun, kedua tempat itu berjarak seratus ribu mil. Saat Nenek Long tiba di sini, semuanya sudah terlambat. Dia telah mengambil garis keturunan Kenshin dan membunuh Jitian Sing dan Yun Yao. Dengan cara ini, dia akan berhasil dan tidak perlu bertemu Nenek Long. Namun, rencananya yang menurutnya sempurna, hancur begitu saja. Dia telah menghitung semuanya, tapi dia tidak menyangka Nenek Long akan menemukan tempat ini secepat itu. Setelah hening beberapa saat, Raja Iblis Xiao Ye memerintahkan anak hantu, ayo pergi. Ikuti aku menemui wanita tua itu. Jadi bagaimana jika dia seorang Marsial Saint? Saya juga seorang Marsial Saint setengah langkah. Saya sudah lama ingin menantang Marsial Saint sejati. Saat dia berbicara, dia melambaikan jubah merahnya yang lebar dan berjalan menuju pintu masuk gua. Anak hantu ragu-ragu sejenak. Dia menunjuk ke arah Jitian Sing dan berkata, Raja Iblis Xiao Ye, pergilah dan hentikan Nenek Long. Tunda saja dia selama 45 menit. Saya akan tinggal di sini untuk menjaga Jitian Sing jika terjadi sesuatu dan rencana kita gagal. Raja Iblis Xiao Ye menoleh dan memandangnya dengan jijik. Dia mencibir dan berkata, Anak hantu, kamu sangat takut mati. Kamu tidak pantas menjadi Raja Iblis di klanku. Ekspresi anak hantu langsung berubah. Dia segera melambaikan tangannya dan menjelaskan, Kamu salah paham. Saya tidak takut pada Nenek Long. Saya hanya tidak ingin ada yang salah dengan rencananya. Jitian Sing sangat licik. Diam. Raja Iblis Xiao Ye berteriak dengan marah, Jangan coba-coba menjelaskan. Jitian Sing sudah dipenjara oleh rantai kematianku. Jantungnya hampir dimakan oleh cacing pemakan hati. Dia hanya memiliki satu nafas tersisa dan akan mati. Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang. Aku malu bersamamu. Karena Raja Iblis Xiao Ye mengucapkan kata-kata kasar seperti itu, Anak hantu hanya bisa menganggupkan kepalanya dan setuju tidak peduli betapa enggannya dia. Aku akan pergi bersamamu. Setelah mengatakan itu, Anak hantu mengeluarkan dua pedang hitam pekat dan terbang bersama Raja Iblis Xiao Ye. Astaga. Dengan kilatan cahaya hitam, Kedua sosok itu segera menghilang di luar gua dan bergegas menuju pintu masuk. Di gua yang gelap, hanya Jitian Sing dan Yun Yao yang tersisa. Yun Yao telah berjuang sekuat tenaga. Dia diam-diam mengedarkan energinya dan mencoba melepaskan diri dari penjara rantai kematian. Namun, energinya tersegel dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia tidak dapat berbicara dan hanya dapat melihat ke arah Jitian Sing. Dia membuka matanya yang berkaca-kaca dan menyemangati serta menghiburnya dengan tatapannya. Setelah beberapa saat, suara pertempuran sengit datang dari luar gua Iblis. Ledakan, ledakan, suara teredam terus berdatangan dan bergema di gua Iblis. Seluruh pegunungan dan tanah berguncang hebat. Langit-langit gua runtuh dan banyak bebatuan serta tanah berjatuhan. Jitian Sing, yang sangat kesakitan dan hampir tidak sadarkan diri, segera membuka matanya ketika mendengar suara keras yang datang dari luar gua Iblis. Tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia alami, matanya masih jernih. Dia tetap tenang dan bijaksana. Penguburan surga, bantu aku. Dia menggunakan pikiran surgawinya untuk memanggil pikirannya. 1723 Raja Iblis Xiaoye berpikir semuanya akan baik-baik saja selama dia memenjarakan Jitian Sing dengan rantai kematian. Kekuatan Dharma dan jiwa esensi Jitian Sing telah disegel. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Dia adalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Situasi Yun Yao memang seperti itu. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Namun Jitian Sing berbeda. Dia tidak bisa bergerak atau melawan, tapi Burial of Heaven bisa. Raja Iblis Xiaoye telah memperhitungkan segalanya dan berpikir bahwa rencananya sempurna. Dia tidak menyangka Jitian Sing memiliki pedang dewa. Itu adalah pedang Burial of Heaven yang memiliki kesadaran diri dan bisa bergerak sendiri. Astaga! Pedang suci itu muncul entah dari mana, memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Lusinan rantai cahaya hitam segera menyapu ke arah pedang ilahi seolah-olah mereka memiliki pikirannya sendiri, mencoba untuk menekannya. Namun, rantai cahaya hitam tidak bisa menghalangi ketajaman pedang Burial of Heaven. Swash! 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 Setelah cahaya pedang yang menyilaukan melintas, lusinan rantai cahaya hitam terpotong. Pemenjaraan rantai kematian untuk sementara dipatahkan dan kehilangan kendali. Jitian Sing, yang telah mengumpulkan kekuatannya sejak lama, segera mengambil keputusan dan mengeluarkan kekuatannya. Dengan gerakan cepat, dia melewati celah tersebut dan melarikan diri dari rantai kematian. Saat berikutnya, dia terhuyung dan mendarat di dalam gua. Dia menutupi dadanya dengan wajah pucat dan mengeluarkan seteguk darah. Rantai kematian yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya seperti ular berbisa, mencoba memenjarakannya lagi. Kali ini, dia bersiap. Dia segera mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb dan mengirimkan cahaya putih menyilaukan dengan telapak tangannya. Swash! 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 Kemana pun cahaya putih suci itu lewat, rantai kematian akan terkorosi dan dimurnikan. Mereka berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di tanah. Ji Tian Xing menarik napas berat. Darah merah tua kembali mengalir dari mulut dan hidungnya. Jantungnya terluka parah, dan garis keturunan kensinnya mengalir keluar. Dia sangat lemah dan bisa pingsan kapan saja. Namun, dia mengertakkan gigi dan tidak roboh dengan kemauannya yang kuat. Dia mengaktifkan tekniknya dan mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb. Cahaya putih pekat memancar keluar dan mengalir menuju jantungnya. Cahaya putih suci segera menyelimuti dadanya, melindungi jantungnya yang tidak lengkap dan berdarah, mengisolasinya dari serangga pemakan hati Asura. Meskipun cahaya putih suci dapat menekan serangga pemakan hati Asura dan membuatnya tidak dapat bergerak, cahaya putih suci hanya dapat menekan serangga pemakan hati Asura. Namun, cahaya putih suci tidak mampu memurnikan serangga pemakan hati Asura untuk saat ini. Mampu melindungi hatinya dari kerusakan sudah menjadi batasnya. Sedangkan untuk membunuh dan mengusir serangga pemakan hati Asura, itu adalah tugas yang sangat merepotkan dan memakan waktu. Dia pasti tidak bisa melakukannya sekarang. Jitiansing hanya bisa menggunakan cahaya putih untuk melindungi jantungnya, untuk sementara mengabaikan cacing pemakan hati Shuro. Dia terhuyung ke arah Yunyao dan berhenti di depan Yunyao. Ketika Yunyao melihat bahwa dia telah berhasil melarikan diri, dia terkejut dan menunjukkan ekspresi lega. Jitiansing tiba di depannya. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengeluarkan cahaya putih suci yang menyelimuti tubuhnya. Segera, rantai kematian yang melilit tubuhnya dengan cepat runtuh dan dimurnikan oleh cahaya putih suci. Hanya dalam dua napas pendek, Yunyao juga lolos dengan selamat. Dia akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara dan bergerak. Dia tidak sabar untuk mendukung Jitiansing dan bertanya dengan prihatin, Tiansing, Tiansing, bagaimana perasaanmu? Masih bisakah kamu bertahan? Saat dia berbicara, dia juga mengaktifkan kekuatan ilahi panjang umur dengan sekuat tenaga, melepaskan cahaya hijau tua pekat yang mengalir ke tubuh Jitiansing. Dengan kekuatan ilahi panjang umur yang agung, Jitiansing dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Esensi, energi, dan semangatnya jelas jauh lebih baik. Wajahnya tidak lagi sepucat kertas, dan lubang berdarah seukuran mangkuk di dadanya juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, dia tidak mengedarkan energinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia segera melambaikan tangannya pada Yun Yao dan berkata, Yao Yao, jangan khawatirkan aku. Aku belum akan mati. Nenek Long datang untuk menyelamatkan kita dan bertarung dengan dua raja iblis. Yang paling penting sekarang adalah melarikan diri dari sarang iblis ini. Yun Yao dengan cepat menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan membawamu pergi sekarang. Saat kita mencapai tempat yang aman, aku akan menyembuhkanmu. Setelah mengatakan itu, dia menopang Jitiansing dengan kedua tangannya dan segera berlari ke luar gua. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Jitiansing berlari sekuat tenaga melewati terowongan yang gelap gulita. Dia dan Yun Yao hanya menggunakan beberapa lusin napas untuk berlari melalui terowongan gelap yang panjangnya 5 mil. Ketika mereka berdua sampai di pintu masuk gua, mereka akhirnya melihat sekelilingnya dengan jelas. Pintu masuk gua telah dihancurkan setelah pertempuran, dan lebih dari separuhnya telah runtuh. Lebih dari selusin batu besar dan debu telah menghalangi lebih dari separuh pintu masuk gua. Pintu masuk gua terletak di kaki gunung, di dalam hutan yang rimbun. Hari sudah sore, dan malam akan segera tiba. Hutan hijau tua di luar pintu masuk gua telah dihancurkan oleh pertempuran. Puluhan mil di sekitarnya hancur. Demon Monarch All Night dan Granny Long sudah berpindah medan perang mereka. Mereka bertarung di langit 100 mil jauhnya dari sarang iblis. Ledakan teredam terdengar terus-menerus, dan cahaya menyilaukan terus bersinar di langit. Ji Tian Xing dan Yun Yao melihat ke langit dan melihat apa yang sedang terjadi. Nenek Long menunjukkan kekuatannya. Dia mengucapkan mantra kuat yang dapat menghancurkan langit dan bumi, sepenuhnya menekan Demon Monarch All Night dan memaksanya mundur. Namun, Demon Monarch All Night telah menguasai banyak teknik misterius dan hampir abadi. Dia selalu bisa menghindari serangan fatal itu. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa menyebukkan Nenek Long dan mencegahnya melarikan diri. Melihat ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao merasa lega. Tian Xing, Nenek Long sudah cukup untuk menghadapi dua Raja Iblis. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Iya, setelah kita meninggalkan tempat ini, Nenek Long tidak perlu khawatir. Dia bahkan mungkin akan membunuh Raja Iblis malam burung hantu. Saat mereka berbicara, keduanya melangkahir runtuhan dan terbang ke langit, melarikan diri ke arah lain. Namun, pada saat ini, bayangan hitam besar turun dari langit dan menyerang mereka berdua dengan aura pembunuh. Astaga! Bayangan hitam itu adalah raksasa yang tampak ganas dengan tinggi 30 meter. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat dan ditutupi rambut ungu lebat. Tubuhnya sangat kokoh dan berotot. Otot-otot besar itu seperti bongkahan batu hitam, mengandung daya ledak. Ada beberapa lubang berdarah di tubuhnya, dan ada beberapa luka mengerikan di dada dan punggungnya. Darah Iblis berwarna ungu terus mengalir keluar dari mereka. Mata merahnya berkedip-kedip dengan api amarah yang berkobar dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Jitian Singh, kali ini jangan berpikir untuk melarikan diri. Raksasa itu meraung keras, tinjunya seperti dua bola api berwarna merah darah saat menyerang ke arah Jitian Singh. Jitian Singh segera menyadari bahwa raksasa itu adalah transformasi anak hantu. Melihat anak hantu menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh, niat membunuhnya juga tersulut. Seolah-olah ada api yang berkobar di dadanya. Anak hantu, Anda cukup beruntung untuk melarikan diri terakhir kali. Kali ini, kamu pasti akan mati. Saat dia meraung, Jitian Singh membentuk jari pedang dengan tangannya dan melakukan mantra misterius. Dia mengendalikan Burial of Heaven untuk menyerang Ghost Child. Pedang bulan patah Kekuatan Dharma yang besar dan perkasa disuntikan ke dalam Burial of Heaven, menyebabkannya menjadi pedang besar yang panjangnya ratusan meter. Itu menebas ke arah Ghost Child. Bam! 1724 Bahkan seseorang sekuat Ghost Child dikirim terbang oleh Burial of Heaven, menabrak reruntuhan yang berjarak 5 kilometer. Bam! Sebuah kawah besar muncul di reruntuhan saat debu dan puing berceceran di mana-mana. Ghost Child berjuang beberapa kali sebelum merangkak keluar dari kawah dan terbang kembali ke langit. Lengannya digantung di sisi tubuhnya saat ditekuk pada sudut yang aneh. Tinjunya memiliki luka mengangai yang berlumuran darah. Kembali ke reruntuhan dewa, Jitian Singh mampu menghancurkan tubuhnya dan melukainya dengan parah. Sekarang, dia belum memulihkan Yuan Qi dan kekuatannya sangat lemah. Namun, Jitian Singh lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah lama menerobos dari alam jiwa esensi cakrawala ke-7 ke alam jiwa esensi cakrawala ke-9. Akibatnya, Ghost Child terluka setelah bertukar satu pukulan dengan Jitian Singh. Kemarahan dan niat membunuh membengkokkan wajah anak hantu, membuatnya terlihat sangat garang. Bajingan kecil, garis keturunan kensinmu telah dilahap. Hidupmu dipertaruhkan, namun kamu masih berani melawanku. Dia menatap dingin ke arah Jitian Singh sambil berteriak dengan marah. Kalimat ini dimaksudkan untuk menyelidiki kekuatan Jitian Singh. Ghost Child menganggapnya sulit dipercaya. Bagaimana Jitian Singh bisa lolos? Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang meski hatinya telah dilahap oleh cacing pemakan hati Shuro? Namun, Jitian Singh tidak menyianyiakan nafasnya. Dia memegang Burial of Heaven dengan kedua tangannya saat dia menyerang Ghost Child dengan seluruh kekuatannya. Serangan yang membelah surga. Di tengah auman amarahnya, Burial of Heaven memancarkan sinar dingin yang melesat ke langit. Itu terkondensasi menjadi pedang emas sepanjang seribu kaki. Serangan ini mengumpulkan esensi, vitalitas, dan jiwa Jitian Singh, serta sepotong niat pedang. Dalam sekejap, pedang raksasa itu membelah kepala anak hantu. Ekspresi Ghost Child berubah drastis saat dia tidak ragu-ragu menggunakan teleportasi, menghilang dari langit dengan suara mendesing. Dia berubah menjadi gumpalan gas hitam jahat dan menghilang dengan keras. Saat berikutnya, dia muncul di langit 5 km jauhnya. Namun, meskipun dia berteleportasi untuk melarikan diri, dia tetap tidak dapat menghindari pedang Jitian Singh. Pedang emas raksasa itu mengunci aura jiwa dewanya dan juga melesat melintasi langit sejauh 10 mil, menghantamnya dengan ledakan keras. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga bergema di balik awan. Perisai ajaib anak hantu hancur oleh pedang besar itu. Darah ungu berceceran dari kepalanya saat dia jatuh dari langit dan menabrak reruntuhan. Kawah dalam lainnya terhempas ke tanah. Banyak retakan terbuka, dan sejumlah besar tanah terciprat. Ghost Child berlumuran darah saat dia terbaring di dalam lubang, bergerak-gerak kesakitan. Separuh tubuhnya tertutup lumpur. Setengah dari kepalanya yang besar telah dipotong oleh pedang besar itu. Bahkan bahu kiri dan lengan kirinya telah terpotong oleh pedang besar itu. Bagian otak, tulang, dan organ dalam terlihat dari luka tersebut, dan darah berwarna ungu kemerah-merahan masih mengalir keluar. Meski menderita luka parah, Ghost Child masih hidup. Tubuhnya masih bisa bergerak. Namun, rasa sakit yang tiada taraf membuatnya begitu marah hingga ia meraung histeris. Ah, Jitian Sing, bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Saat dia meraung, anak hantu mengeluarkan pedang hitam pekat dan memadamkan cahaya pedang yang mengejutkan dengan seluruh kekuatannya. Pedang hantu pembantaian surgawi. Pedang iblis cahaya hitam sepanjang 100 meter menebas dari langit menuju Jitian Sing dengan kekuatan destruktif dan niat membunuh yang tak tertandingi. Jitian Sing tidak takut. Dia menatap Ghost Child dengan ekspresi dingin dan mengangkat telapak tangan kirinya. Anak hantu, waktu kematianmu telah tiba. Saat suaranya yang dingin dan tanpa emosi terdengar, api ilahi emas yang tak berujung dimuntahkan dari telapak tangan kirinya. Api ilahi segera mengembun menjadi tombak emas sepanjang 10 meter. Dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi, ia menusuk ke arah Ghost Child. Tombak pembunuh dewa. Kabum. Tombak dewa emas yang tak terkalahkan bertabrakan dengan cahaya pedang hitam yang merusak. Suara keras yang mengguncang dunia meledak seperti guntur. Pada saat itu, cahaya ilahi kemasan menerangi langit dan cahaya suci tersebar di langit. Bila iblis cahaya hitam yang hitam pekat itu hancur di tempat dan hancur menjadi pecahan cahaya hitam. Kartu andalan Ghost Child tidak sebanding dengan kartu andalan Jitian Sing. Setelah tombak pembunuh dewa menghancurkan pedang iblis cahaya hitam, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Itu langsung menembus dada Ghost Child. Dadanya tertusuk oleh tombak pembunuh dewa di tempat. Ujung tombak panjang terlihat di punggungnya. Dampak yang sangat kuat menghantam Ghost Child, menyebabkan dia terbang tanpa sadar. Segera setelah itu, tombak pembunuh dewa meledak dengan keras. Awan jamur emas besar muncul di udara. Bang! Dengan suara yang menggemparkan ini, tubuh anak hantu hancur berkeping-keping di tempat. Darah ungu tua jatuh dari langit seperti hujan badai dan memercik keruntuhan. Tubuh anak hantu dihancurkan lagi oleh Jitian Sing. Terlebih lagi, roh primordial anak hantu tidak sempat melarikan diri. Itu hancur berkeping-keping oleh tombak pembunuh dewa dan tersebar di langit. Dengan hancurnya roh primordialnya, tentu saja dia mati total. Jitian Sing melakukan apa yang dia katakan. Dia benar-benar membunuh anak hantu. Setelah sekian lama, awan jamur emas di langit berangsur-angsur menghilang. Langit keemasan dan gemerlap berangsur-angsur kembali ke keadaan suramnya. Malam akhirnya tiba, dunia diselimuti kegelapan. Jitian Sing menghela nafas lega dan menarik tangan kirinya. Dia melihat ke langit dan menembakkan seberkas cahaya kemasan dengan tangannya. Dia menangkap pecahan roh primordial yang tersebar di telapak tangannya. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Pearl untuk memurnikan Ki Iblis dalam fragment roh primordial. Setelah Ki Iblis dilenyapkan, dia memberikan pecahan roh primordial ke pemakaman surga. Setelah melakukan semua ini, dia menyingkirkan pedang pemakaman surga dan berkata kepada Yun Yao di sampingnya, ayo pergi. Yun Yao mengangguk. Dia menatap langit malam 100 mil jauhnya. Kemudian, dia membantunya terbang ke langit dan terbang ke kejauhan. 100 mil jauhnya, Raja Iblis Xiaoye masih bertarung dengan Nenek Long. Namun, dia sudah berada di ujung tali dan tidak bisa bertahan. Dia dipukuli oleh Nenek Long hingga penuh luka. Raja Iblis Xiaoye juga telah melihat pertarungan antara anak hantu dan Jitian Sing. Sekarang, melihat anak hantu dibunuh oleh Jitian Sing, dia sangat marah dan sangat cemas. Jitian Sing dan Yun Yao telah melarikan diri. Rencananya gagal pada langkah terakhir dan gagal total. Pada titik ini, tidak ada artinya terus bertarung dengan Nenek Long kecuali mati. Oleh karena itu, setelah beberapa tipuan, Raja Iblis Xiaoye tidak ragu-ragu menggunakan puluhan tahun umurnya untuk menggunakan teknik rahasia blood escape. Dia melambaikan telapak tangannya dan menggunakan teknik rahasia, membentuk segel ungu misterius. Kemudian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah esensi, memercikannya ke segel ungu. Suara mendesing. Ribuan segel misterius segera membentuk pintu cahaya berwarna merah darah di bawah pengaruh darah esensi. Pintu cahaya membentang melintasi langit, memancarkan kekuatan spasial yang kuat dan misterius. Vitalitas Raja Iblis Xiaoye rusak parah. Dia terhuyung ke pintu berwarna merah darah dan segera menghilang. Nenek Long sangat marah. Dia menyerang dengan telapak tangannya, mencoba menghentikan Raja Iblis Xiaoye untuk melarikan diri. Namun, pintu cahaya berwarna merah darah menghilang seketika. Ketika Nenek Long bergegas, Raja Iblis Xiaoye berhasil melarikan diri dan berteleportasi puluhan ribu mil jauhnya. Nenek Long mendengus marah dan berbalik untuk pergi. Sebelumnya, kesadaran ilahinya telah mendeteksi bahwa Yun Yao membantu Ji Tian Xing melarikan diri dari sarang iblis bawah tanah. Terlebih lagi, Ji Tian Xing telah membunuh anak hantu. 1725. Di puncak gunung setinggi seribu kaki di luar pegunungan pantom. Ada batu kilangan hijau besar di tengah hutan lebat. Yun Yao berdiri di samping batu itu dan menatap dengan cemas ke arah Ji Tian Xing, yang terbaring di atas batu itu. Dia menyalurkan energinya ke dalam tubuh Ji Tian Xing, menyalurkan kekuatan dewa umur panjang berwarna hijau tua ke dalam tubuhnya. Saat itu, Ji Tian Xing sedang terbaring di atas batu kilangan. Seluruh tubuhnya memerah dan gemetar. Sebelumnya, dia telah disiksa oleh Raja Iblis Malam Burung Hantu, dan hatinya telah dimakan oleh cacing pemakan hati Asura. Hampir sepertiga dari garis keturunan Kenshin miliknya telah dilahap. Setelah itu, dia melarikan diri bersama Yun Yao tetapi dicegat oleh anak hantu. Dia terpaksa melawan Ghost Child. Pertemuan yang berulang-ulang hampir menghabiskan kekuatannya. Tubuhnya semakin lemah, dan luka-lukanya semakin parah. Ketika Yun Yao membawanya keluar dari sarang iblis dan terbang ke sini, dia tidak bisa lagi bertahan dan benar-benar kehilangan kesadaran. Untungnya, Yun Yao telah menyalurkan kekuatan suci umur panjangnya ke dalam dirinya untuk mempertahankan hidupnya. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Saat Yun Yao menyalurkan kekuatannya untuk menyelamatkan Ji Tian Xing, dia juga berdoa dalam hati agar Nenek Long akan segera tiba. Di bawah langit malam, puncak gunung sunyi. Hanya ada angin sepoi-sepoi yang bertiup. Namun, Yun Yao diliputi kecemasan dan kekhawatiran. Butir-butir keringat halus muncul di dahinya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setelah beberapa lama, cahaya lima warna terbang dari langit malam. Suara mendesing. Cahaya warna-warni mendarat di pegunungan dan mendarat di samping Yun Yao. Saat cahayanya menghilang, sosok Nenek Long muncul. Jubahnya kusut, dan rambut putihnya sedikit berantakan. Wajah lamanya dipenuhi kecemasan. Setelah mendarat, pandangannya tertuju pada Ji Tian Xing. Dia bertanya pada Yun Yao dengan nada prihatin. Yun Yao, kamu mengatakan di slip geotransmisi bahwa Ji Tian Xing terluka parah dan tidak sadarkan diri. Nyawanya dalam bahaya. Bukankah Anda memiliki kekuatan ilahi umur panjang yang dapat menghidupkan kembali orang mati? Apa yang sedang terjadi? Yun Yao memberi Ji Tian Xing kekuatan sucinya saat dia menjelaskan kepada Nenek Long apa yang telah terjadi. Setelah Nenek Long mendengar ini, dia tercengang dan menunjukkan ekspresi terkejut. Apa? Ji Tian Xing sebenarnya memiliki darah Kenshin. Apakah Kenshin yang jatuh seribu tahun yang lalu? Jika ini benar, maka itu sungguh tidak terbayangkan. Pantas saja bakat anak ini begitu luar biasa hingga ia bisa disebut sebagai jenius nomor satu dari tiga kerajaan ilahi. Dalam keadaan panik, Yun Yao dengan santai menyebutkan bahwa Ji Tian Xing memiliki garis keturunan Kenshin ketika dia memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Mendengar perkataan Nenek Long, dia menyadari bahwa dia telah salah bicara dan langsung menyesalinya. Namun, setelah memikirkannya, Nenek Long adalah orang yang bisa dipercaya. Bahkan jika mereka mengetahui rahasia ini, itu tidak akan merugikan Ji Tian Xing. Oleh karena itu, dia menganggup dan berkata, itu benar. Pemimpin klan iblis selalu ingin merebut garis keturunan Kenshin dan melihat Tian Xing sebagai musuh bebuyutannya. Untuk merebut garis keturunan Kenshin, klan iblis akan melakukan apa saja dan metode mereka sangat kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Cacing pemakan hati Asura Raja Iblis Xiao Ye masih ada di hati Tian Xing. Anda harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Nenek Long kemudian sadar kembali dan menekan rasa shock di hatinya. Dia mengutuk dengan marah, sialan Raja Iblis Xiao Ye, dia sangat kejam dan keji. Untuk merebut garis keturunan Kenshin Ji Tian Xing, dia benar-benar menggunakan Asura Heart Deforing Worm yang sangat kejam. Makhluk iblis ini adalah salah satu makhluk paling jahat di klan hantu dan bahkan dapat meracuni seorang Marsial Sage. Dikatakan bahwa seribu tahun yang lalu, Kaisar Tian Wu ditanamkan cacing pemakan hati Asura oleh tiga orang bijak iblis agung. Hati dan dagingnya dimakan dan dia meninggal dengan kematian yang mengerikan. Saat menyebutkan Asura Heart Deforing Worm, Nenek Long tampak ketakutan dan matanya dipenuhi amarah. Yun Yao mengerti maksud Nenek Long dan dia bertanya dengan cemas, Nenek Long, maksudmu? Kamu tidak bisa menyelamatkan Tian Xing. Nenek Long tampak muram dan menghela nafas. Dia kemudian menganggup dan berkata, meskipun hasil ini mengecewakanmu, aku tidak yakin bisa menyingkirkan Asura Heart Deforing Worm. Saya akan memeriksa lukanya terlebih dahulu dan mencoba yang terbaik. Setelah berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan menembakkan sinar cahaya putih ke tubuh Ji Tian Xing. Dia memejamkan mata dan fokus merasakan kondisi tubuh Ji Tian Xing. Setelah sepuluh napas, dia selesai memeriksa sumo dan membuka matanya. Tatapannya melembut. Yun Yao, kamu tidak perlu khawatir. Tubuh Tian Xing baik-baik saja. Cedera yang paling parah adalah jantungnya rusak dan telah diambil alih oleh Asura Heart Deforing Worm. Namun, meski dia tidak sadarkan diri, ada kekuatan suci yang melindungi hatinya sepanjang waktu. Cacing pemakan hati Asura yang kejam itu untuk sementara waktu terperangkap di dalam hatinya dan tidak dapat terus melakukan kejahatan. Kekuatan ilahi keabadian yang baru saja Anda transfer kepadanya juga dapat menjaga vitalitas tubuhnya. Ia tidak akan mati selama 3-5 hari. Mendengar ini, Yun Yao terkejut sesaat. Kemudian, matanya membelalak karena kekhawatiran yang mendalam. Nenek Long, mungkinkah hati Tian Xing tidak dapat lagi mempertahankan kehidupan tubuhnya? Nenek Long menganggup dengan ekspresi berat dan menjelaskan, jantungnya terlalu rusak dan berhenti bekerja. Jika dia adalah seorang seniman bela diri biasa, tubuhnya akan mati. Tetapi tubuh Tian Xing istimewa dan dia memiliki kekuatan ilahi keabadian untuk memberikan vitalitas. Jadi, dia masih bisa hidup beberapa hari. Yun Yao panik dan memohon dengan cemas, Nenek Long, tubuh Tian Xing telah ditempa ribuan kali. Ini adalah tubuh harta karun yang langka. Tidak dapat dihancurkan seperti ini. Setelah tubuhnya hancur, dia akan kehilangan garis darah Kenshin dan masa depannya dalam seni bela diri akan hancur. Apapun yang terjadi, tolong selamatkan nyawanya. Kamu tidak bisa membiarkan dia. Sebelum Yun Yao selesai, Nenek Long menyela dan menghiburnya dengan suara yang ramah. Yun Yao, jangan khawatir. Tian Xing adalah murid gunung Luoshen dan murid Tuhan yang sangat dijunjung tinggi oleh guru ilahi. Tentu saja, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Meskipun saya mungkin tidak bisa menyelamatkannya dengan kekuatan dan kemampuan saya, ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Namun, ada seseorang yang pasti bisa menyelamatkannya dan pasti bersedia menyelamatkannya. Siapa ini? Yun Yao tampak seperti orang tenggelam yang melihat sedotan penyelamat. Matanya bersinar dengan keinginan yang kuat. Nenek Long tersenyum dan berkata, ayo kembali ke gunung Luoshen dulu. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Tian Xing. Setelah mengatakan itu, Nenek Long mengeluarkan beberapa jimat dari cincin intersepatialnya dan menggunakannya untuk berteleportasi. Jimat cahaya mengalir. Dia melemparkan jimat emas. Jimat itu berubah menjadi cahaya keemasan yang mengalir dan menyelimuti dirinya. Yun Yao dan Ji Tian Xing. Kemudian, aliran cahaya kemasan terbang ke langit malam dan terbang menuju gunung Luoshen dengan kecepatan yang tak tertandingi. Hanya dalam satu malam, cahaya kemasan terbang sepertiga sebelum menghilang. Nenek Long menggunakan jimat cahaya mengalir ke dua dan membawa Yun Yao dan Ji Tian Xing untuk melanjutkan perjalanan mereka. Awalnya, dibutuhkan waktu lima hari lima malam untuk melakukan perjalanan dari gunung Meraj ke gunung Luoshen. 1726 Dalam keadaan linglung, Ji Tian Xing sadar kembali. Dia merasa seperti baru bangun, tetapi dia tidak bisa membuka matanya dan kesadarannya kabur. Hal ini membuatnya mengerti bahwa dia belum benar-benar bangun dan masih tertidur lelap. Namun, di lubuk hatinya yang terdalam, gambaran yang jelas dan lengkap terus bermunculan, seolah-olah berada dalam mimpi. Dia, melihat, bahwa dia berada di istana yang mempesona. Istana ini terletak di atas awan, dikelilingi lautan awan putih. Itu seperti istana surgawi, terisolasi dari dunia luar. Bagian dalam istana dihiasi dengan indah, dengan pagar emas dan batu batagiyok. Di mana-mana mewah dan mulia. Di bagian dalam istana, ada ruang rahasia yang besar dan didekorasi dengan indah. Ruang rahasia itu remang-remang. Dinding dan lantainya bertatahkan permata berharga, membentuk susunan yang luas dan misterius, memancarkan aura sakral dan agung. Di pojok ruang rahasia, ada genangan air selebar tiga kaki. Kolam itu dipenuhi air sedingin es, dengan asap putih membubung berbentuk spiral, memancarkan udara sedingin es. Dan dia sendiri sedang berbaring telentang di kolam biru es, dengan mata terpejam. Ada sedikit rasa sakit di antara alisnya. Seluruh tubuhnya mendidih merah, memancarkan suhu yang sangat tinggi, seperti besi solder yang membara. Suhu yang sangat tinggi justru mengukus air es di kolam, menyebabkan uap naik dan mendidih. Samar-samar, tatapan Jitiansing menembus kabut yang melingkar dan melihat seorang wanita anggun mengenakan gaun panjang berwarna biru es berdiri di samping kolam yang dingin. Uap kabur menutupi wajahnya, membuat Jitiansing tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun sosoknya langsing dan anggun, temperamennya anggun seperti air, memancarkan aura mulia dan sakral, seperti peridari surga ke-9. Pada saat ini, dia sedang menatap Jitiansing, mengulurkan tangannya yang cantik dan lembut, membentuk segel untuk melepaskan cahaya ilahi lima warna, yang disuntikkan ke tubuh Jitiansing. Dada Jitiansing diselimuti oleh bola cahaya ilahi lima warna, dan itu berubah secara diam-diam. Meski hanya mimpi, Jitiansing tidak merasakan sakit apapun, seolah dada dan jantungnya tidak pernah terluka. Dia hanya bisa merasakan cahaya ilahi lima warna memancarkan aura sejuk, menyebabkan panas di tubuhnya menghilang. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melebarkan matanya, mencoba melihat menembus kabut-kabur dan melihat wajah wanita berbaju biru. Namun, kabut terus naik, menghalangi pandangannya. Wajah wanita berbaju biru sepertinya ditutupi lapisan kain kasa kabur, sehingga Jitiansing tidak bisa melihat dengan jelas. Kesadaran Jitiansing menjadi semakin kabur. Tanpa sadar, dia tertidur lelap. Mimpi dilubuk hatinya juga hilang. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur atau apa yang dia alami. Bisa sehari, sebulan, atau beberapa bulan. Setelah sekian lama, kesadarannya akhirnya terbangun dari tidur nyenyaknya. Dia akhirnya sadar kembali dan benar-benar terjaga. Dia hanya merasa kelopak matanya sangat berat. Butuh waktu lama baginya untuk membuka matanya secara bertahap. Apa yang terlihat adalah tempat tidur besar bertatahkan kayu cendana dan batu giyok, dengan tirai kasa putih tergantung di semua sisinya. Dia berbaring di tempat tidur yang hangat dan lebar, ditutupi dengan selimut brokat emas muda. Udara dipenuhi aroma samar. Itu adalah aroma yang paling dia kenal dan paling melekat padanya. Dia segera menyadari bahwa dia berada di kamar Yunyao. Dia menoleh sedikit untuk melihat ke sisi tempat tidur. Benar saja, ia melihat sosok anggun berbaju putih duduk di meja tak jauh dari situ. Hanya dengan melihat ke belakang, dia tahu bahwa itu adalah Yunyao. Yunyao duduk diam di depan meja dengan satu tangan menopang dagunya. Dia menatap secangkir teh roh di atas meja dengan bingung. Tehnya sudah dingin, tapi cangkirnya masih penuh. Dia belum meminumnya sedikitpun. Melihat Yunyao di sisinya, pikiran Jitiansing menjadi tenang, dan sedikit kehangatan muncul di hatinya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya dan melihat dadanya telah kembali ke keadaan semula di bawah jubah putih. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Dia menenangkan hatinya dan merasakan sejenak. Dadanya juga normal, tidak ada rasa sakit atau ketidaknyamanan. Tidak diragukan lagi lukanya telah sembuh. Cacing pemakan hati Asura yang telah mengebor ke dalam hatinya telah lama dihilangkan. Dia perlahan mengangkat tubuhnya dan duduk sedikit demi sedikit dengan tangan di atas selimut. Selain kepalanya sedikit pusing, dia tidak merasakan ketidaknyamanan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semangat dan kekuatan sihirnya juga dalam kondisi puncak. Begitu dia duduk, Yunyao, yang dalam keadaan linglung dan tenggelam dalam pikirannya, merasakan gerakan tersebut dan segera terbangun. Dia menoleh untuk melihat Jitiansing. Melihat Jitiansing sudah bangun, dia segera mengungkapkan ekspresi lega. Dia segera bertanya, Tiansing, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Saat dia berbicara, Yunyao segera datang ke samping tempat tidur dan membantu Jitiansing duduk. Jitiansing menariknya ke samping tempat tidur dan tersenyum padanya. Dia menghiburnya. Jangan khawatir. Semua lukaku sudah sembuh. Aku baik-baik saja sekarang. Yunyao mengukurnya. Melihat dia memang normal, dia sedikit lega. Ngomong-ngomong, Tiansing, sebagian dari garis keturunan Kenshinmu telah dimakan oleh Asura Heart Deforming Wom. Bagaimana kabarmu sekarang? Sudahkah Anda memulihkan garis keturunan Kenshin Anda? Jitiansing mengangguk. Saya sudah pulih sepenuhnya. Darah dewa yang dimakan juga telah dimurnikan dan dikembalikan ke tubuh saya. Ngomong-ngomong, hatiku hancur dan tubuhku hampir mati. Cacing pemakan hati Asura adalah iblis-ras iblis yang langka dan kuat. Sangat sulit untuk mengatasinya. Yao Yao, tahukah kamu siapa yang menyelamatkanku? Ini, Yun Yao terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah Nenek Long membawa kami kembali ke Gunung Luoshen, dia memintaku untuk tinggal di Cloudwater Palace untuk memulihkan diri. Dia membawamu sendirian dan meninggalkan Gunung Luoshen selama beberapa hari. Saya tidak tahu ke mana dia pergi. Saat dia membawamu kembali, lukamu sudah sembuh. Jitiansing segera mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, Nenek Long tidak memberitahumu siapa yang menyelamatkanku. Yun Yao mengangguk. Nenek Long sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dia tidak mengungkapkan informasi apapun. Dipahami. Jitiansing mengangguk. Sosok biru sedingin es muncul di benaknya. Dia samar-samar menebak kemungkinan tertentu. Momong-momong, Yao Yao, sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Yun Yao menjawab, kamu sudah tidak sadarkan diri ketika kami meninggalkan Gunung Meraj. Kalau kita hitung dari hari itu, kamu sudah tidak sadarkan diri selama 10 hari. Aku sudah lama tidak sadarkan diri. Jitiansing mengangkat alisnya dan terus bertanya, bagaimana dengan utusan ilahi Du dan utusan ilahi Liu? Apakah mereka baik-baik saja? Yun Yao menggelengkan kepalanya. Mereka baik-baik saja, meski menderita luka berat, mereka kembali dengan selamat. Jitiansing mengingat apa yang terjadi 10 hari lalu. Matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Bagaimana dengan Raja Iblis Xiaoye? Apakah Nenek Long membunuhnya? Ini, dia tidak melakukannya. Yun Yao menunjukkan ekspresi penyesalan dan menjelaskan, Raja Iblis Xiaoye bukanlah tandingan Nenek Long. Dia dipukuli habis-habisan. Setelah Anda membunuh anak hantu, Raja Iblis Xiaoye melihat situasinya buruk dan menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Saat itu, Nenek Long mengkhawatirkan keselamatan kami dan mengejar kami. Dia tidak mengejar Raja Iblis Xiaoye. 1727. Jitiansing dan Yun Yao berbicara lama sekali. Melalui narasi Yun Yao, dia mengetahui apa yang terjadi dalam 10 hari terakhir. Nenek Long membawanya yang tidak sadarkan diri dan meninggalkan Gunung Luoshen. Yun Yao dan dua utusan dewa terluka, jadi mereka tinggal di Gunung Luoshen untuk memulihkan diri. Dua hari lalu, Nenek Long membawanya kembali. Saat itu, dia masih tertidur lelap, namun lukanya sudah sembuh. Cacing pemakan hati Asura juga telah menghilang. Nenek Long tinggal di Gunung Luoshen dan tidak keluar. Namun, dia tetap tinggal di Sky Universal Palace dan sepertinya sibuk dengan sesuatu. Itu sangat misterius. Ketika Istana Langit Semesta disebutkan, Jitiansing bertanya dengan santai, Yao Yao, saat saya pertama kali datang ke Gunung Luoshen, Anda memperkenalkan Istana Langit Semesta kepada saya. Tampaknya ini adalah istana dengan formasi susunan, bukan? Segala sesuatu yang berhubungan dengan formasi arai ada di sana. Apa yang dilakukan Nenek Long di Istana Langit Semesta? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Aku juga tidak tahu. Mungkin Nenek Long sedang menyiapkan beberapa formasi susunan. Jitiansing berpikir sejenak dan bertanya lagi, Nenek Long berkata bahwa Guru Ilahi memberi perintah kepada Gunung Luoshen untuk menyelamatkan mayat Yu Wei dan memurnikan kerangka darahnya. Namun, ketika kami pergi ke lembah seratus bunga, kerangka darah dan sepuluh ribu tulang iblis telah menghilang. Dalam perjalanan pulang, kami diserang oleh Raja Iblis malam burung hantu dan anak hantu. Selain Nenek Long, kami semua terluka parah dan menderita kerugian besar. Apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Apakah Nenek Long menyebutkan sesuatu tentang Yu Wei? Yun Yao berpikir sejenak dan menjawab, karena Guru Ilahi memberi perintah, Gunung Luoshen harus menyelesaikannya apapun yang terjadi. Mereka pasti akan berusaha menyelamatkan mayat Yu Wei. Meskipun Nenek Long tidak mengungkapkan rencana apapun, aku yakin dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia mungkin merencanakan sesuatu di Sky Universe Palace, kan? Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, karena itu masalahnya, ayo pergi dan lihat. Kemudian, dia dan Yun Yao meninggalkan Cloud Water Palace dan bergegas ke Sky Universe Palace bersama. Istana Sky Universe terletak di sudut barat laut Gunung Luoshen, dekat Tebing. Istana ini menempati area yang luas dan dibangun secara bermartabat. Ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao tiba di luar istana, mereka melihat sekelompok penjaga lapis baja emas menjaga pintu masuk istana. Ada juga dua pemuda jenius yang ingin memasuki Istana Langit Semesta untuk bertemu dengan Nenek Long, namun mereka dihentikan oleh penjaga lapis baja emas di luar gerbang. Secara kebetulan, kedua pemuda jenius itu adalah murid Tuhan dan Ji Tian Xing mengenal salah satu dari mereka. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian mewah. Dia tinggi dan memiliki sikap anggun. Namanya adalah Zhou Bin. Melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao telah tiba, Zhou Bin buru-buru maju untuk menyambut mereka. Kakak tertua, kakak tertua, sudah lama tidak bertemu. Adik Zhou, bagaimana kabarmu? Yun Yao menganggup padanya. Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan bertanya, Zhou Bin, mengapa kamu ada di sini? Zhou Bin menjelaskan, baru-baru ini, saya telah memahami susunan tidak lengkap yang ditinggalkan oleh seorang bijak kuno. Saya menemui beberapa masalah dan ingin datang ke Istana Langit Semesta untuk bertemu dengan Nenek Long. Momo-momong, ku dengar kamu pergi ke Black Frost Empire bersama Nenek Long dan mengalami kecelakaan. Anda terluka parah. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, itu benar. Namun, luka saya telah pulih. Zhou Bin buru-buru menganggup dan berkata, ketika semua orang mendengar berita itu, mereka mengkhawatirkanmu. Senang sekali kamu baik-baik saja. Ji Tian Xing mengobrol dengannya sebentar dan kemudian membawa Yun Yao ke pintu masuk Istana. Penjaga lapis baja emas memeriksa lencana identitas mereka dan membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Melihat ini, Zhou Bin segera mengerutkan kening dan bertanya kepada Kapten Penjaga, saya di sini untuk bertemu dengan Nenek Long. Saya mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada Anda, tetapi Anda tidak mengizinkan saya masuk. Mengapa Anda membiarkan kakak tertua dan kakak tertua masuk tanpa berpikir dua kali? Kapten Penjaga meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, Nenek Long memberitahu kami bahwa kecuali utusan dewa, Ji Tian Xing, dan Yun Yao, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu mereka. Uh, Zhou Bin tertegun sejenak. Lalu, dia tersenyum pahit dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing dan Yun Yao memasuki Istana Langit Semesta. Di bawah bimbingan seorang penjaga, mereka melewati beberapa koridor, lorong, dan tangga dan akhirnya sampai di aula utama di lantai pertama Istana Bawah Tanah. Istana Bawah Tanah adalah area terlarang di Istana Langit Semesta. Itu tidak terbuka untuk murid biasa dan murid Tuhan. Tempat ini menyimpan keterampilan rahasia Array Dao, semua jenis buku dan harta berharga. Di aula utama yang remang-remang, lantainya dilapisi dengan batu giyok putip sikis. Permukaan lantai diukir dengan pola Array yang padat. Nenek Long berdiri di udara. Dia membuat segel tangan dengan kedua tangannya. Garis-garis cahaya yang menyilaukan terus-menerus disuntikkan ke tanah di tengah aula utama. Di tengah aula utama, ada perisai cahaya putih ke abu-abuan yang lebarnya seribu kaki. Itu bersinar dengan cahaya misterius dan memancarkan aura yang kuat. Melihat ini, Ji Tianxing dan Yun Yao segera mengerti bahwa Nenek Long sedang menyiapkan pasukan besar. Keduanya tidak mengganggunya. Mereka berdiri diam di sudut aula utama dan menunggu dengan sabar. Untungnya, susunan besar pada dasarnya telah selesai. Empat jam kemudian, susunan besar selesai seluruhnya. Nenek Long kemudian berhenti merapal mantra-nya. Dia perlahan berhenti dan mendarat di tanah dari udara. Perisai cahaya putih ke abu-abuan yang lebarnya seribu kaki menjadi bulat. Kekuatannya juga meningkat beberapa level. Itu sangat kuat. Nenek Long berjalan di depan mereka berdua. Dia memandang Ji Tianxing dan bertanya, Tianxing, apakah lukamu sudah pulih? Ya, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Nenek Long. Ji Tianxing menganggup dan membungkuk padanya. Nenek Long menunjukkan senyuman puas dan melambaikan tangannya. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu adalah murid dewa Gunung Luoshen. Wajar jika aku menyelamatkanmu. Yun Yao menunjuk ke perisai cahaya di tengah aula utama dan bertanya dengan ragu, Nenek Long, setelah kamu kembali ke Gunung Luoshen, kamu tinggal di Istana Langit Semesta untuk menyiapkan susunan besar ini. Nenek Long menganggup dan berkata, Ya. Yun Yao bertanya lagi, mengapa kamu mengatur susunan sebesar ini? Nenek Long menunjukkan senyuman penuh arti dan berkata secara misterius, Tentu saja, ini memiliki tujuan penting. Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan nada berat, Dewa Tuhan memerintahkan kami untuk menyelamatkan tubuh Yu Wei. Tapi kami sudah terlambat. Klan Iblis dari Gunung Dunia bawah utara terlalu arogan. Mereka menyelinap ke negara ilahi dan menyerang kami. Tian Xing hampir kehilangan nyawanya. Nenek Long, apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Apakah Anda tidak ingin melanjutkan penyelidikan? Nenek Long menyisir rambut putihnya dan berkata dengan wajah serius, bangsa ilahi kita dan klan hantu di Gunung Dunia Bawah Utara memiliki kebencian yang tak terhapuskan. Dalam operasi ini, kami mengalami kerugian besar. Tian Xing hampir kehilangan nyawanya dan kehilangan garis keturunan Kenshin-nya. Bagaimana saya bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Jika aku tidak bisa menyelamatkan tubuh Yu Wei, aku tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan Dewa Penguasa di masa depan. Arrai besar ini disebut Neter Passage Soul Sealing Arrai. Ini adalah susunan tingkat Sein yang saya atur dengan sangat hati-hati. 1728 Kata-kata Nenek Long mengejutkan Jitian Xing dan Yun Yao. Baru pada saat itulah mereka berdua menyadari bahwa Nenek Long tidak akan pernah menyerah dan telah membuat rencana baru. Namun, keduanya melihat ke arah barisan di tengah aula dengan ekspresi bingung. Nenek Long, bagaimana Arrai penyegel jiwa Neter Passage ini bisa menyelamatkan sisa-sisa Yu Wei? Tanya Jitian Xing dengan bingung. Yu Wei terkorosi sampai mati oleh Ki Iblis, jelas Nenek Long dengan suara rendah. Jenazahnya tidak bisa dikuburkan dan dimurnikan menjadi tengkorak darah yang jahat. Jiwanya menghilang antara langit dan bumi dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Arrai penyegel jiwa terpencil yang saya buat dapat memanggil pecahan jiwa Yu Wei yang tersebar melalui barang-barangnya dan mengumpulkan sisa jiwanya. Lalu, kita bisa menggunakan sisa jiwanya untuk menemukan sisa-sisanya. Setelah mendengar penjelasannya, Jitian Xing dan Yun Yao mengerti. Ternyata Nenek Long ingin menggunakan cara ini untuk menemukan tengkorak darah yang hilang. Demiriat skeletal fin dan blood skeleton telah hilang. Yun Yao sedikit menganggup dan berkata, jika metode ini berhasil, kita dapat menemukan tengkorak darah sesegera mungkin dan menyelamatkannya. Jitian Xing mengerutkan alisnya dan bertanya, Nenek Long, karena arrai penyegel jiwa Netter Passage ini dapat memadatkan sisa jiwa Yu Wei, bukankah itu berarti dia masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi? Bukan itu masalahnya. Nenek Long dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, wanita tua ini hanya punya rencana ini, tapi mungkin tidak berhasil mengumpulkan sisa jiwa Yu Wei. Selain itu, sisa jiwa yang dikumpulkan oleh susunan ini sebenarnya adalah pecahan jiwa ilusi yang tidak akan pernah bisa disembuhkan, apalagi bereinkarnasi. Jitian Xing mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya dan menghela nafas. Sayang sekali. Nenek Long juga merasa sedikit menyesal dan berkata dengan nada berat, Yu Wei telah mati selama ribuan tahun. Tidak mungkin dia bisa dibangkitkan. Baginya, jenazahnya bisa dibebaskan dan jiwanya bisa bereinkarnasi. Itu hasil terbaik. Jitian Xing dan Yun Yao keduanya mengangguk. Wanita tua ini awalnya berencana memberitahumu rencananya setelah mantra-nya berhasil diucapkan, kata Nenek Long lagi. Karena kamu sudah di sini, tetaplah di sini dan tonton. Aku akan membacakan mantra untuk memanggil sisa jiwa Yu Wei. Jitian Xing dan Yun Yao ingin membantu, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang Netter Passage Soul Sealing Array, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana dan menonton. Nenek Long terbang ke tengah aula dan berdiri di atas perisai cahaya abu-abu. Dia mengeluarkan kristal berwarna merah darah dari cincin intersepatialnya dan meletakkannya di tengah-tengah susunannya. Kristal berwarna darah itu tidak lain adalah kristal yang diberikan tengkorak darah kepada Jitian Xing. Setelah Jitian Xing kembali ke gunung Luoshen, dia menyerahkan kristal itu kepada Nenek Long. Setelah itu, Nenek Long menyerahkan kristal itu kepada Dewa Bela Diri Luoshui. Dewa Bela Diri Luoshui telah mengamati kristal tersebut dan menentukan identitas tengkorak darah. Sekarang, kristal berwarna merah darah muncul di tangan Nenek Long. Jitian Xing segera memahami bahwa Nenek Long pasti telah melakukan kontak dengan Dewa Bela Diri Luoshui. Dugaan di benaknya segera terkonfirmasi. Tapi Nenek Long pasti punya alasannya sengaja menyembunyikan informasi ini. Dia tidak akan membeberkannya dan hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, Nenek Long menutup matanya dengan ekspresi serius dan diam-diam mengedarkan kekuatan sihirnya yang tak terbatas. Jubah dan rambut putihnya berkibar dengan keras. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengirimkan cahaya putih misterius ke dalam perisai cahaya susunannya. Segera, Netter Passive Soul Sealing Array diaktifkan dan dioperasikan dengan cepat. Pola padat muncul pada perisai cahaya susunan berbentuk oval, memperlihatkan segala macam pola aneh. Kekuatan tak terlihat dan besar meletus dari formasi dan menyebar ke segala arah, meluas ke langit dan bumi. Jitian Sing dan Yun Yao sama-sama dapat merasakan bahwa kekuatan tak berbentuk dan misterius terus menyebar antara langit dan bumi, seolah-olah dapat menutupi seluruh benua. Mereka berdua menatap tajam ke arah barisan dan menyaksikan Nenek Long merapal mantra-nya. Seiring berjalannya waktu, kekuatan sihir Nenek Long yang disalurkan ke dalam array menjadi semakin kuat. Perisai cahaya susunannya juga bersinar dengan kecemerlangan yang lebih menyilaukan dan memancarkan aura yang bahkan lebih menakutkan. Tentu saja, keduanya juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Netter Passage Soul Sealing Array. Tanpa disadari, empat jam telah berlalu. Akhirnya, gumpalan aura abu-abu muncul di perisai cahaya susunan itu, samar-samar terlihat saat melayang. Kristal berwarna merah darah juga menyala dengan cahaya merah, naik seperti nyala api. Melihat pemandangan ini, semangat Jitian Sing dan Yun Yao terangkat, memperlihatkan ekspresi antisipasi. Jelas sekali, rencana Nenek Long berhasil. Array penyegel jiwa Netter Passage telah berhasil memanggil gumpalan jiwa sisa yang pertama. Selanjutnya, selama susunannya terus mengumpulkan lebih banyak aura abu-abu, sisa jiwa Yui Wei akan terkondensasi. Jitian Sing dan Yun Yao penuh antisipasi saat mereka menatap barisan itu dengan penuh perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, pemandangan di dalam perisai cahaya tidak banyak berubah. 12 jam penuh telabir lalu, dan yang tersisa hanyalah secerca aura abu-abu di dalam susunannya. Mata Nenek Long menjadi serius, dan wajahnya sedikit pucat. Auranya jelas sedikit melemah. Sepanjang malam, dia terus mengaktifkan susunannya. Kekuatan sihirnya sangat terkuras, dan dia sangat lelah. Tapi pada akhirnya, dia hanya berhasil memanggil seberkas aura abu-abu, yang jauh berbeda dari hasil yang dia harapkan. Kelelahannya, ditambah dengan rasa kehilangan, membuatnya merasa agak sedih. Dia bertahan selama 4 jam lagi dan benar-benar berada di ujung tanduk. Hanya ada secerca aura abu-abu di Netter Passage Soul Sealing Array. Nenek Long tidak punya pilihan selain menyerah untuk sementara dan menghentikan barisan. Suara mendesing. Dia menarik kembali telapak tangannya dan mendarat di tanah dari udara. Perisai cahaya putih yang menyilaukan juga segera kembali ke keadaan tenang semula, menjadi redup dan tidak terang. Nenek Long mengeluarkan dua pil tingkat sein dan meminumnya. Dia diam-diam mengedarkan energinya untuk mengkatalisasi kemanjuran obat dan mengisi kembali kekuatan sihirnya yang kosong. Jitiansing dan Yun Yao segera bergegas mendekat dan berdiri di sampingnya, menanyakan situasinya dengan penuh perhatian. Apakah kamu baik-baik saja, Nenek? Kenapa hanya ada sedikit aura jiwa? Apakah ada masalah dengan susunannya? Nenek Long melambaikan tangannya dan berkata, Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Hanya saja aku telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan sihir dan perlu mengisinya kembali. Sedangkan untuk susunan ini, saya telah mengaturnya dengan cermat berdasarkan catatan di buku-buku kuno. Seharusnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan susunannya, dan kami juga memiliki peninggalan Yuei. Tapi apa masalahnya? Nenek Long mengerutkan kening dan menata perisai cahaya susunan itu, menunjukkan sedikit kesusahan dan keraguan. Jitiansing berpikir sejenak dan menghiburnya, jangan khawatir, Nenek Long. Pertama, sirkulasikan energimu dan pulihkan kekuatan sihirmu sesegera mungkin. Lalu, coba lagi. Nenek Long menganggup dan berkata, itulah satu-satunya cara. Setelah mengatakan itu, dia duduk bersila di tanah dan mengedarkan energinya untuk menyempurnakan hasil obat dan dengan cepat memulihkan kekuatan sihirnya. Jitiansing juga berjalan ke sudut aola dan duduk bersila. Melihat pemandangan ini, Yun Yao segera berlari dan bertanya dengan bingung, Tiansing, apa yang kamu lakukan? 1729 Mendengar kata-kata Jitiansing, Yun Yao langsung tercengang. Dia segera sadar kembali dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Tiansing, itu adalah formasi susunan tingkat sejen. Bagaimana kamu bisa menemukan sumber masalahnya? Jitiansing melambaikan tangannya dan menjelaskan melalui transmisi suara, saya samar-samar ingat bahwa saya pernah melihat rekaman terkait sebelumnya. Mungkin saya dapat menemukan beberapa petunjuk. Saya akan bermeditasi sebentar. Bantu aku menjaga. Meskipun hal ini sulit dipercaya. Yun Yao tahu betul bahwa Jitiansing bukanlah orang biasa. Dia terus-menerus menciptakan keajaiban. Oleh karena itu, dia memilih untuk percaya pada Jitiansing. Oke, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Setelah menerima jawaban Yun Yao, Jitiansing merasa lega dan bermeditasi. Dia mengendalikan jiwa esensinya untuk memasuki makam Kenshin. Astaga! Pedang emas jiwa esensi berubah menjadi manusia emas kecil dan muncul di makam Kenshin yang gelap dan dingin. Ria emas kecil itu tampak persis seperti Jitiansing dan melaju melintasi gurun abu-abu. Setelah beberapa saat, dia sampai di depan 18 batu nisan hitam. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menekan batu nisan pertama di sebelah kanan. Tiba-tiba, batu nisan itu menyala dengan cahaya kemasan kabur dan menyelimuti dirinya. Astaga! Dengan kilatan cahaya kemasan, dia memasuki ruang alternatif dan muncul di lautan awan. Dia menyeberangi jembatan batu di lautan awan dan tiba di pintu pagoda suci. Setelah membuka pintu, dia memasuki pavilion sutra surgawi dan mulai membuka buka buku dan dokumen dengan cepat. Ada puluhan ribu buku di pavilion sutra surgawi, dan segala sesuatu tentang seni bela diri tercakup. Ketika Jitiansing membuka buku kuno di masa lalu, dia telah melihat catatan Netter Passage Soul Sealing Array di beberapa buku. Formasi susunan semacam ini adalah formasi susunan tingkat sein yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Ketika Jitiansing melihat catatan yang relevan di masa lalu, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, kekuatannya rendah. Sekalipun dia membacanya, tidak ada gunanya. Tidak mungkin baginya untuk membuat formasi susunan sein level. Lama-lama dia tidak bisa mengingat isinya dengan jelas. Sekarang setelah dia datang ke pavilion sutra surgawi lagi, tujuannya sangat jelas. Dia ingin mencari informasi tentang Netter Passage Soul Sealing Array. Hanya dalam satu jam, dia telah memindai lebih dari 3.000 buku dengan Divine Sense-nya dan akhirnya menemukan dua buku yang relevan. Dengan lambayan tangannya, dia mengambil dua buku kuno dari rak buku dan membacanya dengan cermat. Dua buku kuno yang tebal itu memiliki ratusan halaman dan hampir 100 ribu kata. Mereka mencatat banyak informasi terkait formasi susunan. Ji Tian Xing menghabiskan waktu satu jam untuk mencari informasi yang dia inginkan dan menghafalnya. Setelah menutup buku-buku kuno itu, dia melambaikan tangannya dan meletakkan kembali kedua buku kuno itu ke rak buku. Kemudian, dia keluar dari pavilion sutra surgawi dan meninggalkan makam Kenshin. Detik berikutnya, roh primordialnya kembali ke posisi semula dan dia membuka matanya. Olah itu sunyi dan cahayanya redup. Nenek Long masih duduk di tengah olah, bermeditasi di samping perisai cahaya. Melihat dia sudah bangun, Yun Yao buru-buru bertanya melalui transmisi suara, Tian Xing, bagaimana kabarnya? Apakah Anda menemukan petunjuk? Ji Tian Xing berdiri dan menganggup padanya. Saya sudah menemukannya, saya tahu apa yang terjadi. Apa alasannya? Yun Yao menunjukkan ekspresi harapan. Ji Tian Xing menunjuk ke perisai cahaya putih ke abu-abuan di tengah olah dan menjelaskan, Nenek Long benar. Arai penyegel jiwa Netter Passage dan peninggalan penting orang yang meninggal memang dapat memanggil jiwa orang mati. Rencana Nenek Long benar, dan tidak ada yang salah dengan formasi susunan yang dia atur. Namun susunan ini belum cukup lengkap. Dia perlu menambahkan beberapa segel untuk menambahkan efek pemanggilan jiwa ke formasi susunan. Selain itu, ada beberapa masalah dengan metode yang digunakan Nenek Long untuk mengaktifkan susunan dan memanggil jiwa orang mati. Ji Tian Xing menunjukkan akar masalahnya dan menjelaskannya secara singkat kepada Yun Yao. Setelah mendengarnya, Yun Yao kaget dan merasa hal itu tidak terbayangkan. The Netter Passage Soul Sealing Array adalah formasi Array Sane Level yang sangat langka dan jarang digunakan. Bagaimana kamu bisa mengetahui begitu banyak tentangnya? Anda bahkan bisa menunjukkan kekurangan dan masalah Nenek Long. Tian Xing, jika masalah ini tersebar, seluruh Gunung Luoshen akan menjadi gempar. Ji Tian Xing tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak masalah apakah itu sensasional atau tidak. Mari kita mulai bisnisnya dulu. Bisnis apa? Yun Yao mengangkat alisnya dengan bingung. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tian Xing, jangan bilang padaku. Kamu ingin menambahkan segel pada susunan Nenek Long. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk, benar. Yun Yao bahkan lebih terkejut lagi dan dia bertanya dengan cemas, tapi itu adalah formasi susunan tingkat Sane. Bisakah kamu benar-benar menambahkan segel? Bagaimana jika kamu terluka oleh kekuatan formasi Array? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ji Tian Xing berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Saya hanya meminjam kekuatan formasi susunan untuk menambahkan segel. Saya tidak perlu menjadi seorang Marsial Sage. Selain itu, selama Anda memahami susunannya dengan cukup baik, Anda tidak akan terluka atau terluka oleh serangan balik tersebut. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke tengah aula. Dia berjalan beberapa putaran di sekitar perisai cahaya putih ke abu-abuan dan menggunakan mata Dharma untuk mengamatinya selama beberapa menit sebelum dia mulai mengucapkan mantra-nya. Dia membentuk mantra dengan kedua tangannya dan menembakkan cahaya putih. Cahaya putih membentuk banyak busur dan membentuk segala macam kata kuno sebelum dia menyuntikannya ke dalam perisai cahaya. Perisai cahaya tidak menghalangi atau memantulkan cahaya putih. Itu diam-diam bersinar dengan cahaya putih. Mantra Ji Tian Xing, mantra, dan Rune menyatu sempurna dengan perisai cahaya. Yun Yao awalnya mengkhawatirkan Sumo. Namun, ketika dia melihat ini, dia segera menghilangkan kekhawatirannya. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Ji Tian Xing selesai merapal mantra-nya dan berhasil menambahkan enam segel ke formasi susunannya. Setelah dia selesai merapal mantra-nya, enam segel bergabung dengan formasi susunan. Perisai cahaya putih keabu-abuan segera menjadi terang dan menyelaukan. Itu memancarkan aura yang lebih suci dan kuat. Yun Yao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dan aura arai penyegel jiwa bagian dunia bawah telah mengalami perubahan kualitatif. Jika susunan yang telah diatur Nenek Long sebelumnya hanyalah benda mati, maka susunan-susunan yang telah diatur Nenek Long hanyalah cangkang kosong. Sekarang, setelah modifikasi Ji Tian Xing, formasi susunannya menjadi seperti makhluk hidup. Itu sangat lincah dan kuat. Ini sulit dipercaya. Tian Xing, Anda benar-benar menyelesaikan formasi susunan tingkat sein yang diatur oleh Nenek Long. Ini jelas merupakan keajaiban. Yun Yao menatap Ji Tian Xing dengan mata berbinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Matanya dipenuhi kejutan dan kebanggaan. Nenek Long, yang sedang bermeditasi, juga terbangun oleh aura formasi susunan. Dia dengan cepat berhenti merapal mantra-nya dan membuka matanya untuk melihat formasi susunan. Ketika dia melihat perisai cahaya dari formasi susunan telah berubah menjadi putih dan menyala dengan cahaya putih suci, ekspresinya segera berubah. Dia bisa merasakan aura formasi susunan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Matanya membelalak, dan wajah lamanya dipenuhi keterkejutan. Apa, apa yang terjadi? Siapa yang menyentuh formasi susunan ini? Nenek Long menoleh untuk melihat Ji Tian Sing dan Yun Yao dan bertanya dengan nada serius. Nenek, seperti ini, Yun Yao dengan cepat menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. Setelah Nenek Long mendengar semuanya, dia semakin terkejut. Dia menatap Ji Tian Sing. Bibirnya bergetar beberapa kali sebelum dia berseru kaget. Bagus. Ini sangat bagus. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda, Tian Sing, akan memiliki pengetahuan dan keterampilan luar biasa untuk membantu saya menyelesaikan formasi susunan tingkat Sein ini. Anda hanya berada di tahap jiwa primordial, tetapi Anda dapat menyelesaikan formasi susunan tingkat Sein ini. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani mempercayainya? 1730. Saat itu di anjungan pengamatan kuno di reruntuhan ilahi, Nenek Long telah melihat betapa luar biasa Ji Tian Sing. Namun saat itu, dia hanya melihat kekuatan dan pengetahuan luas Ji Tian Sing. Seberapa mengerikankah Ji Tian Sing? Dia tidak tahu di dalam hatinya dan tidak memiliki gagasan spesifik. Namun setelah kejadian ini, dia merasakannya lebih dalam lagi. Formasi penyegel jiwa Netter Pasej yang diadirikan secara pribadi adalah formasi susunan tingkat Sein yang sangat langka dan rumit. Bahkan dia sendiri tidak tahu banyak tentang formasi susunan ini. Pemahamannya tidak cukup menyeluruh. Ji Tian Sing, sebaliknya, mampu menambahkan segel pada formasi besar dan menyempurnakannya hingga hampir sempurna. Bagaimana mungkin dia tidak merasa ngeri? Kejutan dan keterkejutan yang mendalam memenuhi hati Nenek Long, membuatnya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dengan Ji Tian Sing sendirian, dia bisa melampaui semua jenius muda di dunia. Gunung Luoshen benar-benar telah mengumpulkan harta karun. Hati Nenek Long melonjak saat dia diam-diam menghela nafas dengan emosi. Setelah sekian lama, emosinya menjadi stabil. Dia memandang Ji Tian Sing dengan tatapan membara dan berkata, Tian Sing, karena kamu dapat menyempurnakan formasi susunan ini, itu berarti kamu mengetahuinya seperti punggung tanganmu. Kekuatan sihir orang tua ini telah pulih lebih dari setengahnya, dan saya siap untuk mencoba lagi. Bisakah Anda bekerja sama dengan yang lama ini untuk mengaktifkan formasi susunan? Ji Tian Sing menganggup dan berkata, saya dengan senang hati membantu. Bagus, tidak ada waktu yang terbuang, mari kita mulai sekarang. Nenek Long memperlihatkan senyuman ramah dan mulai membaca mantra-nya. Dengan dia sebagai pemimpin, dia melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir dan menuangkannya ke dalam formasi penyegel jiwa Netter Passage. Saat formasi susunan diaktifkan, perisai cahaya menyala dengan cahaya putih yang lebih menyilaukan, menerangi seluruh aula. Ji Tian Sing hanya memiliki kekuatan alam roh esensi dan tidak cukup untuk mengaktifkan formasi susunan tingkat sein. Dia hanya bisa melindungi Nenek Long dan menyaksikan perubahan formasi penyegel jiwa Netter Passage. Begitu ada masalah atau penyimpangan dalam susunannya, dia akan menyesuaikannya. Segera, 15 menit berlalu. Formasi penyegel jiwa Netter Passage beroperasi secara normal. Kekuatan tak terlihat yang dilepaskannya telah menyebar antara langit dan bumi dan menyebar dengan gila-gilaan. Nenek Long dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah Ji Tian Sing menyempurnakan susunannya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dan lebih mudah untuk dikendalikan. Jumlah kekuatan sihir yang dia perlukan untuk mengendalikan susunannya telah berkurang sebesar 70%. Dapat dikatakan bahwa itu sangat mudah. Satu jam kemudian, gumpalan aura abu-abu mengembun di perisai cahaya putih yang menyala-nyala. Aura jiwa abu-abu ini jelas jauh lebih kuat dan warnanya lebih gelap. Roh jiwa abu-abu muda di dalam perisai cahaya segera menyatu dengannya dan menjadi lebih kuat. Tidak lama kemudian, aura jiwa abu-abu ketiga muncul di perisai cahaya. Lalu, yang keempat, kelima, keenam. Seiring berjalannya waktu, gumpalan energi jiwa terkondensasi dalam perisai cahaya putih yang menyala-nyala. Nenek Long, Ji Tian Xing, dan Yun Yao semuanya bersemangat saat melihat harapan untuk sukses. Tanpa disadari, 12 jam telah berlalu. Menurut situasi sebelumnya, kekuatan sihir Nenek Long akan habis dan dia tidak akan bisa melanjutkan. Tapi sekarang, kekuatan sihirnya hanya tersisa 40 persen. Dia hanya bisa bertahan beberapa jam lagi. Lebih dari 20 gumpalan energi jiwa telah terkondensasi dalam perisai cahaya putih yang menyala-nyala. Banyak gumpalan energi jiwa berkumpul dan mengembun menjadi kabut abu-abu seukuran wastafel yang terus-menerus melonjak dan berputar. Kabut abu-abu telah mencoba mengembun menjadi bentuk manusia, tetapi tidak berhasil. Nenek Long tahu betul bahwa energi jiwa yang dipanggil oleh susunan itu tidak cukup untuk memadatkan sisa jiwa Yuei. Dia terus mengoperasikan susunannya untuk memanggil sisa energi jiwa yang melayang antara langit dan bumi. Jitiansing juga menyesuaikan beberapa segel untuk merangsang potensi susunan dan membuat kekuatan susunan lebih kuat. Dalam 6 jam berikutnya, 10 gumpalan energi jiwa muncul di perisai cahaya putih yang menyala-nyala satu demi satu. 18 jam penuh berlalu. kekuatan sihir Nenek Long habis lagi dan dia tidak bisa lagi mengoperasikan susunannya. Dia terpaksa berhenti. Cahaya putih menyilaukan dari perisai cahaya putih yang menyala-nyala juga berangsur-angsur meredup, kembali normal dan tenang. Saat ini, jumlah energi jiwa yang dikumpulkan di perisai cahaya telah mencapai 36 gumpalan. Semua energi jiwa berkumpul membentuk kabut abu-abu besar yang bergelombang dan berputar. Nenek Long tidak punya waktu istirahat. Dia menatap kabut kelabu dengan mata berbinar, menunggu hasilnya. Ji Tian Xing dan Yun Yao juga menatap kabut kelabu tanpa berkedip. Mereka berdoa dalam hati agar hal itu berhasil. Sekitar 15 menit kemudian. Setelah berkali-kali menyatu, memutar, dan menarik, kabut abu-abu akhirnya mengembun menjadi sosok samar setinggi sekitar tujuh kaki. Sosok abu-abu itu agak kabur dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, tubuhnya langsing, dan jelas dia adalah wanita dengan tubuh yang kuat dan sehat. Nenek Long sangat terkejut. Dia berseru dengan suara rendah, akhirnya selesai. Ini bagus. Ji Tian Xing dan Yun Yao juga menghela nafas lega, seolah beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Tanpa perlu Nenek Long menjelaskan, mereka berdua tahu bahwa sosok abu-abu kabur di perisai cahaya adalah sisa jiwa Yuei. Jiwa yang tersisa tidak memiliki kesadaran diri apapun. Ia melayang dengan tenang di udara seperti hantu. Ji Tian Xing dan Yun Yao sangat menantikan untuk melihat bagaimana Nenek Long akan menggunakan sisa jiwa untuk menemukan lokasi tengkorak darah. Sayangnya, kekuatan Dharma Nenek Long telah habis. Dia harus memulihkan diri. Keduanya hanya bisa menunggu dengan sabar. Setelah semalaman, Nenek Long akhirnya selesai memulihkan diri. Kekuatan Darmanya telah pulih sekitar 80%. Dia mengeluarkan kompas perunggu kuno dari cincin luar angkasa tak terbatas dan meletakkannya di depannya. Saat dia menyuntikkan kekuatan Darmanya ke dalam kompas, kompas kuno itu tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan. Ia menjadi sebesar batu kilangan dan melayang di udara. Seluruh aola diterangi oleh cahaya kemasan. Nenek Long mengulurkan tangannya dan mengambil kristal berwarna merah darah di perisai cahaya, serta sisa jiwa abu-abu, dan memasukkannya ke dalam kompas. Astaga! Cahaya kemasan yang menyilaukan menyelimuti sisa jiwa abu-abu dan kristal berwarna merah darah, dan itu mulai berputar dengan cepat. Ratusan karakter dan simbol segel kuno muncul di atas kompas, menari dalam lintasan khusus. Nenek Long berdiri di aula dengan ekspresi serius. Dia membuat serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya, menggunakan kekuatan dharma agungnya untuk membentuk berbagai segel. Setelah satu jam penuh, kompas perunggu kuno akhirnya berhenti berputar, dan gelombang cahaya kemasan juga berhenti. Ratusan karakter dan simbol segel juga berhenti bergerak. Mereka menyusun diri menjadi pola dan pola khusus. Nenek Long menata polanya. Setelah beberapa saat mengamati dengan cermat, itu di sana. Hantu-hantu terkutuk itu telah melarikan diri dari kekaisaran Black Frost dan mencoba membawanya kembali ke gunung dunia bawah utara. Nenek Long bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya dingin muncul di matanya. Jitiansing dan Yun Yao memandangnya dengan bingung. Nenek Long, apakah kamu sudah menemukan lokasi tengkorak darah? Itu diambil oleh 10 ribu tengkorak iblis. Di mana mereka bersembunyi sekarang? Mereka berada di pegunungan Sky Wolf di perbatasan utara Teokrasi. Jika kita pergi lebih jauh ke utara, kita akan meninggalkan Teokrasi dan memasuki pegunungan dunia bawah utara. Saat dia berbicara, Nenek Long melambaikan tangannya dan menyingkirkan kompas perunggu kuno. Terima kasih telah menonton!